Selamat malam saudara-saudara sekalian Jumpa lagi kita pada 100 hari berdoa Dan ini adalah Malam yang ke-40 Jadi saudara-saudara sekalian Anggota Riverside Yang berada di rumah masing-masing Atau dimana saja Berada Kamu ucapkan selamat malam Dan sebelum kita mulaikan Mari kita berdoa bersama-sama Bapak kami dalam surga Pada malam hari ini Ketika kami akan mempelajari firman Tuhan Biarlah roh Tuhan bersama-sama kami Berikan kuasa dari surga Untuk mengerti dan memahami Akan rencana keselamatan bagi kami semua ya Tuhan Berikan hamba kuasa dari surga Agar hamba dapat memberikan pelajaran ini dengan baik Kami dikuatkan selalu ya Tuhan Karena kami berdoa dan bermohon Hanya di dalam Yesus Tuhan yang menjadi juru penuh sedosa kami Amin Judul malam hari ini Yaitu Percaya walaupun tidak melihat Ini diambil dalam buku Yohanis 20 ayat 29 Berbahagialah mereka tidak melihat Namun percaya Jadi saudara-saudara ini adalah Cerita yang diambil Ketiga Yesus Bersama-sama dengan murid-murid Tetapi Thomas tidak ada di sana Dan ketiga murid-muridnya mengatakan kepada Thomas Bahwa mereka telah melihat Tuhan Thomas mengatakan bahwa Dia tidak akan percaya sebelum Dia akan menusukan tangannya Yang kena paku dan juga kepada lambungnya yang ditusuk Jadi Thomas tidak percaya kepada teman-temannya Sehingga satu waktu mereka lagi berkumpul-kumpul Maka datanglah Yesus Kepada murid-muridnya Dan Thomas kebetulan ada di sana Dan Yesus menunjukkan kepada Thomas Thomas lihatlah tanganku Dan tusuklah lambungku Maka Thomas melakukannya Dan dia percaya bahwa ini adalah Tuhan Jadi saudara-saudara Tuhan mengatakan kepada Thomas Bahwa engkau belum percaya Sebelum engkau melihat Jadi saudara-saudara Yesus mengatakan Berbahagialah kepada Orang-orang yang tidak melihat Tetapi percaya Termasuk kita yang hidup pada akhir zaman ini Walaupun kita tidak melihat Tetapi kita percaya Bahwa Tuhan yang sudah mati di juru juta Yang dapat membawa keselamatan Bagi umat-umat manusia sekarang ini Adalah benar-benar Adalah juru selamat kita Karena dia sudah mati Untuk menebus akan dosa-dosa kita Dan kalau kita baca Di dalam buku Dalam buku Ibrani Sepuluh Di sana dikatakan Di dalam buku Ibrani Pasal sepuluh Di dalam buku Ibrani Sebelas Ayat satu Dikatakan demikian Iman adalah dasar dari segala sesuatu Yang kita harapkan Dan bukti dari segala sesuatu Yang kita tidak lihat Jadi kita harus apa? Beriman Walaupun kita tidak melihat Tetapi karena iman kita Kita mengetahui Bahwa kita telah diselamatkan Dan kita menyadari Bahwa kita pun Akan diselamatkan Hanya oleh apa? Oleh iman Kalau kita membuka lagi Di dalam Roma 8 ayat 24 Dan 25 Sebab kita diselamatkan Dalam pengharapan Tetapi pengharapan yang dilihat Bukan pengharapan lagi Sebab bagaimana orang masih mengharapkan Apa yang dilihatnya Tetapi jika kita mengharapkan Apa yang tidak kita lihat Kita menantikannya Dengan tekun Jadi iman Pengharapan Dan kalau kita mempunyai pengharapan Kita akan melakukannya Dan kita akan apa? Menantikan Apa yang sudah disampaikan Kepada kita Bahwa Kita umat-umat Tuhan Akan diselamatkan Oleh Tuhan Dan itulah Hanya oleh iman Kita percaya Bahwa sesungguhnya Tuhan Akan menyelamatkan Kehidupan kita Dan oleh karena iman Kita boleh mengetahui Bahwa cerita mengenai Nuh Oleh karena Nuh itu berjalan dengan Tuhan Maka dia percaya Pada waktu Tuhan mengatakan Untuk membuat Bhaktra Maka dia melakukannya Dan juga kita tahu Cerita mengenai Abraham Oleh karena Percayanya kepada Tuhan Pada waktu dia disuruh Pergilah Dan berjalanlah Ketempat yang akan Aku tunjukkan Kepadamu Maka dengan iman Dia apa Dia pergi Sudara-sudara Kenapa mereka Boleh melakukan hal ini Nuh dan Abraham Karena Dikatakan bahwa Nuh Hidup dengan Tuhan Berjalan dengan Tuhan Begitu juga dengan Abraham Dia hidup Dan berjalan dengan Tuhan Sehingga pada waktu disuruh Walaupun mereka tidak tahu Kemana mereka pergi Tetapi mereka apa Mereka percaya Karena ada Tuhan yang apa Yang menyuruh mereka Walaupun ia akan menyembah Mempersembahkan anaknya Satu-satunya Isaac Maka dia apa Dia percaya Karena Tuhan yang apa Tuhan yang menuntunya Begitu juga dengan kehidupan kita Kita tidak melihat Tetapi kalau Tuhan yang menyuruh kita Maka kita harus melakukan Akan hal itu Jadi sudara-sudara sekalian Di dalam kehidupan kita Kita tidak melihat Seringkali kita tidak melihat Sesuatu yang Tuhan tunjukkan kepada kita Tetapi apabila kita Berjalan dengan Tuhan Maka itu menjadi bagian hidup kita Dan kita akan Melakukan apa yang Tuhan katakan kepada kita Iman mengambil alat dalam firmannya Dengan atau tanpa perasaan Itulah dasar dari hal-hal yang diharapkan Bukti dari hal-hal yang tidak terlihat Ketika kita pergi kepadanya Untuk kebijaksanaan atau belas kasihan Kita tidak boleh melihat diri kita sendiri Untuk melihat apakah dia telah memberi kita Perasaan khusus Sebagai jaminan bahwa dia telah memenuhi firmannya Perasaan bukanlah kriteria Kejahatan besar terjadi ketika orang Kristen Mengikuti perasaan Bagaimana saya tahu bahwa Yesus mendengar doa-doa saya Aku tahu melalui janji-janjinya Dia berkata bahwa dia akan mendengar Orang-orang yang membutuhkan ketika mereka berseru kepadanya Dan saya percaya pada kata-katanya Dia tidak pernah berkata kepada keturunan Yaakub Mencari Anda sia-sia Jika kita berjalan dalam terang Kita dapat naik ketakta kasih karunia Dengan keberanian suci Kita dapat memenuhi janji-janji Allah Dalam iman yang hidup Dan mendesak permintaan kita Meskipun kita lemah Berdosa dan tidak layak Roh membantu kelemahan kita Ketika kita telah mengajukan permohonan kita satu kali Kita tidak boleh meninggalkannya Tetapi katakan seperti yang kita lakukan Yaakub ketika dia bergumul sepanjang malam Dengan malaikat itu Aku tidak akan membiarkanmu Pergi kecuali jika kau memberkati aku Dan seperti dia kita akan menang Bible Echo September 24 Tahun 1894 Jadi saudara-saudara sekalian Bahwa Walaupun kita tidak melihat Tetapi kita percaya Maka Yesus mengatakan kita apa Orang-orang yang berbahagia Yang hidup di dunia ini Jadi saudara-saudara Marilah kita apa Menyerahkan kehidupan kita Dan segala sesuatu yang kita minta Kita harus yakin dan percaya Bahwa Tuhan sudah memberikan itu kepada kita Jadi kita tidak mempunyai keraguan Kita tidak punya Masalah lagi Karena Tuhan sudah apa Sudah menjawab Apa yang kita minta Cuma kadang datangnya terlambat Kadang datangnya Agak lama Tetapi yakinlah bahwa Tuhan Sudah apa Sudah memberikan kepada kita Dan Khusus kita harus bersyukur kepada Tuhan Karena Doa-doa yang saudara-saudara layangkan Maka COVID-19 ini Berangsur-angsur Mulai apa Mulai Pulih kembali Dan kita lihat sekarang ini Mulai Dibuka Toko-toko Sebagian dibuka Dan juga Park-park Mulai dibuka Jadi ini mempertanda Bahwa COVID-19 ini Segera akan berlalu Tetapi kita tetap berdoa Agar semuanya ini Bisa apa Bisa ditangani Oleh pemerintah Dengan bagus Sehingga Ubat COVID-19 ini Atau Medisin ini Untuk penjagaan Akan COVID-19 ini Bisa segera Kita dapatkan Dan demikian Kita akan Pulih kembali Seperti Bagaimana Biasanya Kita bisa apa Berbakti lagi Bersama-sama Dengan Umat-umat Tuhan Di gereja nanti Dan inilah Hal-hal yang Akan kita doakan Pada malam hari ini Yaitu Berdoa Ketiga negara-negara Dan ekonomi Membuka diri Sehingga Tidak akan Ada lagi Peningkatan Dramatis Dalam jumlah Infeksi Berdoa Untuk pelayanan Komunitas Tionghoa Di Kota Cebu Dan di Semua Filipina Dan Indonesia Untuk Perlindungan Dari virus Corona Dan untuk Lebih banyak Orang Tionghoa Di setiap Negara Agar lebih Tertarik Untuk mencari Yesus Dan kebenaran Alkitab Berdoalah Agar bangsa Cina Dengan 1,4 Milyar Orang Akan menjadi Sangat terbuka Untuk penyebaran Injil Berdoalah Agar kita Semua Menggunakan Waktu ekstra Yang kita miliki Di rumah Untuk Belajar Secara Mendalam Dalam Alkitab Dan mengajar Anak-anak Kita Cara Belajar Dan Mencintai Firman Tuhan Jadi Sudara-sudara Inilah yang Kita akan Doakan Dan Marilah kita Berdoa Bersama-sama Tuhan Bapak kami Dalam Surga Pada Malam Hari ini Ya Tuhan Kami Bersyukur Kepada Engkau Karena Engkau Telah Melindungi Kami Umat-umat Tuhan Engkau Juga Sudah Memberkati Akan Usaha-usaha Pemerintah Yang Mengenangi Akan Masalah COVID-19 Sehingga Berangsur-angsur Mulai Pulih Kembali Biarlah Tangan Tuhan Yang Selalu Bekerja Agar Segala Sesuatunya Jadi Untuk Kemuliaan Namamu Ini Saja Ya Tuhan Malam Hari ini Hamba Memberdoa Pada Negara-negara Dan Ekonomi Membuka Diri Sehingga Tidak Akan Ada Lagi Peningkatan Dramatis Dalam Jumlah Infeksi Ya Tuhan Kami Memberdoa Juga Untuk Pelayanan Komunitas Tionghoa Yang Ada Di Kota Cebu Di Filipin Dan Juga Yang Ada Di Indonesia Agar Tuhan Memelindungi Mereka Dari Virus Corona Dan Lebih Banyak Lagi Orang-orang Tionghoa Bisa Menerima Akan Kebenaran Tuhan Dan Mencari Yesus Di Dalam Kebenaran Al-Qutan Dan Kami Juga Mau Berdoa Ya Tuhan Akan Orang-orang Cina Yang Berada Di Seluruh Negeri Cina Sana Tuhan Agar Mereka Terbuka Di Dalam Mengabarkan Injil Sehingga Mereka Pun Dapat Diselamatkan Kami Juga Berdoa Ya Tuhan Agar Waktu Yang Kita Gunakan Selamat Berada Di Rumah Kami Belajar Membaca Alkitab Dan Mengajar Anak-anak Kita Untuk Belajar Mencintai Akan Firman Allah Biarlah Ya Tuhan Semuanya Ini Tuhan Mau Lihat Dan Tuhan Mau Memberkatinya Agar Segala Suatu Yang Kami Lakukan Selalu Berkenan Di Harapan Tuhan Biarlah Covid Ini Cepat Berlalu Dan Kami Umat-umat Tuhan Dapat Berkumpul Kembali Memuji Dan Besarkan Namamu Ya Tuhan Malam Hari Ini Ya Tuhan Kami Memberdoa Akan Umat-umat Tuhan Yang Ada Di Riverside Berkati Kami Dengan Berkat Yang Berkelimpahan Berkati Akan Umat-umat Tuhan Agar Kami Tetap Diberikan Persatuan Kesatuan Agar Kami Tetap Mau Melayani Akan Pekerjaan Malam Hari Ini Ya Tuhan Hamba Hamba Berdoa Kepada Pendeta Kami Pendeta Semedap Dan Keluarga Ibu Pendeta Anak-anak Mereka Cucu Cucu Mereka Dimana Saja Mereka Berada Kiranya Tuhan Berkati Dengan Berkat Berkelimpahan Curahkan Rot Tuhan Akal Budi Kebijaksanaan Dan Surga Agar Pendeta Dapat Menuntun Kami Umat-umat Tuhan Direpersahin Lebih Dekat Lagi Kepada Amu Ya Tuhan Sehingga Kami Dipersiapkan Untuk Menantikan Kedatangan Ya Tuhan Hamba Memberdoa Kepada Mereka Yang Sakit Bapak Titioca Bapak Ari Dan Rumandi Bapak Ditamur Pusung Kiranya Tuhan Sertai Berkati Anak-anak Mereka Ya Tuhan Seperti Keluarga Lindy Dan Juga Andrew Pusung Ya Tuhan Yang Merawat Akan Detam Pusung Biarlah Tuhan Memberkati Mereka Tuhan Berikan Burkat Berkelimpahan Dari Surga Kesabaran Ketekunan Dari Surga Agar Mereka Merawat Orang tua Dengan Penuh Kasih Sayang Dan Juga Mereka Telah Mengabdikan Diri Di Dalam Pekerjaan Mereka Biarlah Tuhan Berkati Mereka Berikan Akal Budi Kebijaksanaan Agar Hidup Mereka Selalu Setia Kepadamu Ya Tuhan Amamu Berdoa Kepada Bapak Aris Biarlah Tuhan Berkati Dia Berikan Dia Kesehatan Kekuatan Dari Surga Agar Dia Tetap Hidup Di Dalam Kebenaran Ya Tuhan Karena Tuhan Selalu Menjaga Dan Melindunginya Memberkati Juga Tuhan Umat Umat Tuhan Yang Bekerja Di Pekerjaan Rumah Sakit Atau Di Convalesion Yang Menangani Orang-orang Yang Sakit Terlebih Yang Sakit COVID-19 Ini Ya Tuhan Biar Tuhan Berkati Mereka Berikan Mereka Kesehatan Kuatan Selalu Hindari Mereka Dari Masa-masa COVID-19 Sehingga Namamu Selalu Yang Di Permuliakan Ya Tuhan Terima Kasih Engkau Mendengar Dan Menjawab Doa-doa Kami Ya Tuhan Biarlah Pekerjaan Tuhan Dimana-mana Tempat Engkau Sertai Agar Jiwa-jiwa Banyak Yang Datang Sebelum Pintu Kasian Ditutup Ya Tuhan Berkati Akan Rencana Jemaat Riverside Yang Akan Mengadakan Ministri Biarlah Tuhan Berkati Semuanya Jadi Untuk Kemulia Namamu Saja Ya Tuhan Kuasai Kami Curahkan Ruh Tuhan Kepada Kami Semua Agar Kami Diberikan Kekuasa Dan Kesanggupan Untuk Mengabarkan Injil Ya Tuhan Karena Hamba Mau Berdoa Dan Menyerahkan Doa Ini Hanya Kedalam Tangan Kasih Tuhan Karena Kami Sudah Berdoa Di Dalam Nama Yesus Tuhan Yang Sudah Menjadi Juru Punus Dosa